Dan ada pemalsuan kuburan-kuburan itu ya Ada upaya pemalsuan makam Kijuru Martani yang di dalam beberapa channel Ada beberapa makam-makam palsu yang dibuat oleh Oknum Habaib Yang ada di Jawa Timur yang sudah dibongkar oleh rakyat Jadi disebut kuburan palsu itu ada beberapa tipologi Pertama kuburan itu memang tidak ada kuburan Kemudian sengaja dibikin kuburan dan diberi nama orang yang tidak pernah ada di masa lalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Tinta Nusantara Di sini saya akan berbagi video-video masih seputar tentang nasab para Habaib di Indonesia Yang diditeliti oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani Yuk kita tonton sampai selesai video-videonya biar tidak salah faham ya Pemalsuan makam kaum pribumi bangkit siapa yang salah ya Semoga dengan penjelasan ini kita bisa faham dan semoga bermanfaat dan barokah amin Tapi jangan lupa subscribe dan like channel ini Supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Tinta Nusantara Kami dari channel Tinta Nusantara minta maaf apabila video ini menyinggung perasaan Anda Terima kasih telah menonton video ini Saran dan kritikan Anda saya tunggu Selamat menyaksikan Pemalsuan makam kaum pribumi bangkit siapa yang salah ya Dalam video amatir yang direkam warga terlihat sekelompok orang membongkar sejumlah makam keramat palsu di Kampung Cibolang, Desa Citepus, Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat Pembongkaran makam dilakukan karena makam-makam tersebut sengaja dibuat dan dibentuk seperti makam tua oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab Warga yang mengetahui keberadaan makam ini merasa resah karena makam keramat palsu itu sering dijadikan sebagai tempat praktik perdukunan dan penyimpangan Makam tersebut dibuat untuk menarik perhatian dan menipu masyarakat dengan mengklaim sebagai makam keramat Total ada 41 makam yang berupa tumpukan batu Saat dibongkar puluhan makam ini tidak ditemukan jenazah atau batu nisan yang jelas Selain itu juga warga membakar bangunan padepokan atau sebuah gubuk yang berada di sekitar makam-makam palsu Pemilik makam selanjutnya dibawa ke Polres Sukabumi untuk diperiksa Saat ini kasus tersebut masih dalam penyelidikan Satres Krim Polres Sukabumi Sahabat Kompas TV Sukabumi Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Kompas TV Sukabumi Juga aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update mengenai isu-isu terkini di Indonesia Puluhan makam palsu dibongkar warga diduga jadi tempat perdukunan dan dikeramatkan Puluhan makam keramat palsu dibongkar warga di Kampung Cibolang, Desa Citepus, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat Pembongkaran dilakukan warga, lantaran resah di lokasi tersebut terjadi praktik perdukunan dan pesugihan Warga pun membongkar serta membakar makam palsu Setidaknya ada 41 makam yang dihancurkan warga pada Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024 Memalsukan makam pahlawan Habib Lutfi terancam penjara Habib Lutfi bin Yahya diduga memalsukan makam KRT Sumudi Ningrat sebagai Habib Hasan bin Toha bin Yahya, Sheikh Kramat Jati Yang dimakamkan di Dilamperkidul, Semarang Selatan, Semarang, Jawa Tengah Padahal makam Panglima Perang saat geger sepehi itu selama ini berada di Jejeran, Bantul, Yogyakarta dan tidak punya keterkaitan dengan Habib Diduga memalsukan makam KRT Sumudi Ningrat, Habib Lutfi terancam penjara-penjara Pemalsuan makam merupakan tindakan yang dianggap serius dan memiliki implikasi hukum yang berat Secara umum, pemalsuan kuburan dapat mencakup berbagai tindakan seperti memalsukan identitas jenazah, mengubah lokasi kuburan tanpa izin, atau memalsukan dokumen terkait pemakaman Di Indonesia, tindakan semacam ini bisa dikenakan sanksi pidana berdasarkan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Radan, atau Denda, tergantung pada beratnya pelanggaran yang dilakukan Habib Lutfi bisa dikenai Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang tindak pidana menyiarkan kabar bohong Serta Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tersebut sebagai dasar penuntutan perbuatan menyiarkan kabar bohong, jelasnya Namun terhadap Pasal 14 dan 15 ada persyaratan untuk dapat menghukum seseorang dengan Pasal 14 dan 15 KUHP harus memenuhi unsur adanya penipuan demi mendapatkan keuntungan 378 Jika tidak maka tidak dapat disangkakan sebagai pelaku delik Pasal 14 Jho, 15 atau delik bohong yang menimbulkan kegaduhan Oleh karena itu, dapat disimpulkan jika Habib Lutfi hanya berkata bohong di hadapan pers dan media, dan perbuatannya tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 378 KUHP atau Pasal 492 UU 1 per 2023 KUHP baru Maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana, ungkapnya Sebaliknya jika terbukti, atau menggunakan surat palsu makam atau sengaja dipalsukan, dengan berharap keuntungan, maka Habib Lutfi bisa mendapat tuduhan pelanggaran Pasal 14 Jho 263, 266 Jho 362 per 363 Jho, 378 Menurut Damai, berdasarkan babat bedah inga Yogyakarta karya Pangeran Panular menjelaskan secara detail kematian KRT Sumo di Ningrat Sang Panglima Perang yang sudah gugur masih ditebas lehernya Pengikutnya baru memakamkan komandan perang mereka malam harinya sekitar pukul 10 di makam keluarga yang terletak di Jejeran, Bantul, Yogyakarta Dosen Win Sunan Kali Jogo Yaser Arafat yang juga peneliti makam-makam kuno menegaskan makam KRT Sumo di Ningrat berada di Jejeran, Bantul, Yogyakarta Kata Damai, sejarawan Inggris Peter Carey yang biasa meneliti naskah-naskah kuno menyebut makam KRT Sumo di Ningrat di Jejeran, Bantul, Yogyakarta Data-data ilmiah dan akademis bisa membantah dari dugaan manipulasi makam KRT Sumo di Ningrat oleh Habib Lutfi, tegasnya Editor, Reina, Gus Abbas serukan perlawanan pemalsuan makam oleh Habib, ditujukan ke Habib Lutfi Beberapa habaib memalsukan makam dengan menyebut sebagai keturunan Ba'alawi Padahal makam tersebut milik tokoh penyebar agama Islam asli Nusantara dan bulan keturunan Ba'alawi Mari kita kepalkan tangan bangkit semua bangkit dan lawan Alhamdulillah mudah-mudahan kalian sebagai pendereknya para wali Songo Kata pengasuh Ponpes Nahdlatul Umah, Buntet, Cirebon Kiai Haji Muhammad Abbas Bili, Gus Abbas dalam video yang beredar Gus Abbas juga heran ada makam yang tiba-tiba bernasab bin Yahya padahal tokoh penyebar Islam Nusantara dan tidak terkait dengan keturunan Ba'alawi Anda harus klarifikasi debat bersama keratonnya Keraton, ayo manuskripnya mana kalau Anda mengatakan ini adalah begini Kalau Anda mengatakan ini Habib Hasan bin Taha bin Yahya mana datanya mana manuskripnya Kalau-kalau keraton Yogyakarta memiliki manuskrip, kalau enggak bisa jawab berarti Anda salah Kalau Anda salah klarifikasikan kepada seluruh jemaah Anda, tegasnya Pada kesempatan lain, Gus Abbas mengatakan, sejak zaman abad ke-8, Imam Fahruddin Al-Rashid sudah menyatakan Sayyidina Ahmad tidak memiliki seorang anak yang bernama Abdullah Karenanya ketika abad ke-13, Sayyid Ainurofiq Raja atau penguasa Hijaz Kriyat saat itu dari Syarif Al-Hasani Melarang kaum Ba'alawi memakai nama Sayyid Kenapa melarang? Karena beliau raja Karena sebelumnya sudah ada kajian, saat itu sudah ada polemik, sudah ada ketetapan, tegasnya Saya juga waktu kecil sudah tahu, sudah dikasih tahu sama abah saya Ba'alawi itu terputusnya di Amtolud bin Ubaidilah, saya dari muda sudah tahu Sebelum viral masalah ini, itu sudah ada masalah, katanya Pemerintah bertindak tegas Habib Ba'alawi memalsukan makam pahlawan Indonesia Menakar klaim, Habib atas Pangeran Bukonegoro dan tokoh sejarah lainnya Pangeran Bukonegoro, seorang utama orang yang sudah pernah ada di masa lalu 1825 sampai tahun 1830, bukan Habib Ia adalah putra Sultan Hamengkubuwono ketiga dari Garwa Ampeyan, selir, bernama Bendara Raden Ayu Mangkorowati Catatan sahi ini tercantum di dalam Serat Raja Putra, sebuah buku resmi yang mencatat semua istri, anak-anak, hingga menantu Sultan Hamengkubuwono pertama I.X. Mandoyokusumo 1988-21 Buku tersebut menjadi panduan untuk memastikan kebenaran jika ada yang mengatakan bahwa Sia adalah menantu Sultan HBI, menantu Sultan HB2, menantu Sultan HB3 Akan ketahuan apakah itu benar atau salah Kalau ada tercatat, maka itu benar Kalau tidak ada tercatat, maka itu salah Segampang itu, sekira 15 tahun lalu, saya telah pernah mendengar klien yang menyebut bahwa Pangeran Diponegoro adalah seorang habib bermarga bafakih Waktu itu kehadiran media sosial belum sederas hari ini Saya juga belum mengetahui sejarah Pangeran Diponegoro selain bahwa ia pernah berperang melawan penjajah Khas pengetahuan masa kanak Enam tahun kemudian, untuk kali kedua, saya mendengar dan mendapat kiriman tautan dari sebuah blog dan foto yang berisi klien kehabiban Pangeran Diponegoro lagi Hanya saja, di kali kedua itu, marganya bukan bafakih, tapi bin Yahya Sekira setahunan lalu, saya kembali mendapatkan kiriman tautan berita berisi klien kehabiban yang sama Setelah mengecek tautan itu, ternyata sang pangeran tidak bermarga bin Yahya maupun bafakih, melainkan babut Baru sekira tiga pekan lalu, saya malah mendapati artikel berformat PDF yang cukup panjang dan berisi klien atas kehabiban Pangeran Diponegoro Bedanya, di kali yang entah keberapa itu Pangeran Diponegoro disebut bukan bermarga bin Yahya, babut, dan bafakih, melainkan alaidrus Saya dan sejumlah teman telah menyimpan artikel PDF tanpa nama penulis itu bisa diunduh di sini Jadi, Diponegoro itu bukan Habib, ya, silsilah Diponegoro yang benar itu berarti orang Kraton Ya, loh, kemarin itu ada tokoh ulama terkenal yang bilang bahwa Diponegoro itu kakeknya Begitu kata para komentator via inbox di akun Facebook saya Mereka menanggapi status Facebook saya beberapa waktu lalu yang berisi urayan serta kritik saya tentang klien kehabiban Pangeran Diponegoro Beberapa kawan malah ada yang mengirimkan jepretan layar, screenshot, atas komentar sejumlah akun Facebook yang menyebut bahwa Pangeran Diponegoro adalah seorang habib bermarga asegaf dan bin Yahya Klaim kesejarahan spekulatif Sampai sejauh ini, Pangeran Diponegoro adalah tokoh yang paling banyak diklaim sebagai seorang habib dari berbagai marga Lucu, mengklaim tapi kok ngasih marganya nggak kompak, kata sedulur saya, Rino Sedangkan sedulur saya yang lain, Ronnie, yang dikenal sebagai penelusur jejak-jejak Pangeran Diponegoro sejak lama Malah mengatakan bahwa baiknya para pengklaim kehabiban Pangeran Diponegoro ini dikumpulkan menjadi satu di sebuah ruangan Boleh terbuka, boleh tertutup, lalu mereka diminta untuk bermusyawarah dan memutuskan berdasarkan data valid bahwa Sebenarnya Pangeran Diponegoro itu habib dari marga apa Selain Pangeran Diponegoro, makam-makam yang dikaitkan dengan identitas, guru spiritual Pangeran Diponegoro Juga cukup laris diklaim dan dimunculkan Padahal, sebelumnya masyarakat menyebut bahwa makam tersebut adalah pepunden atau leluhur cikal bakal wilayah mereka Dari sisi ekonomi, klaim dan pemunculan makam-makam baru atas nama, guru spiritual Pangeran Diponegoro ini mungkin cukup menjanjikan Begitu pula dari sisi spiritual Jelas klaim itu dapat mendongkrak karisma dan nama baik juru klaim Di antara banyak klaim kehabiban Pangeran Diponegoro itu, ada pula klaim lain Di antaranya adalah klaim bahwa makam asli Pangeran Diponegoro bukan di Makassar, akan tetapi di Jawa Ada lagi yang menyebut bahwa sosok Pangeran Diponegoro itu ada 12 orang Katanya, Pangeran Diponegoro yang asli adalah seorang habib Sedangkan Pangeran Diponegoro yang ditangkap terus diasingkan ke Makassar itu bukan yang asli Hanya orang tertentu saja yang mengetahui bahwa Pangeran Diponegoro yang asli berada di mana Lucunya, ketika para pengklaim itu ditanya dasar klaimnya apa, jawabannya malah seringkali berbunyi seperti ini Belum saatnya dibuka Tanggung jawaban agar anaknya segera dinikahi, si lelaki malah mengatakan, belum saatnya Irisan kultur supranatural Di luar itu, memang, sejauh ini kami sering menemukan sejarah dan makam-makam pendahulu peradaban Nusantara yang diklaim sebagai habib bermarga tertentu Seperti telah dijelaskan di atas, anehnya klaim kehabiban itu sering tidak seragam Sering pula kami mendapat bahan diskusi dari para pegiat sejarah di luar Jawa Perihal kecenderungan banyak kalangan untuk menyematkan gelar, syekh, sahib, dan, orang kraton Untuk makam-makam yang awalnya tidak memiliki identitas Apakah para pengklaim kehabiban Pangeran Diponegoro dan klaim-klaim sejarah serta makam tokoh tertentu itu hanya dari kalangan habib atau kaum balwi saja? Tidak, sebab ada banyak pula kalangan non-balwi yang mengklaim sejarah dan makam tokoh tertentu sebagai habib, syekh, sahib, dan orang kraton Rata-rata mereka memiliki latar belakang kultur supranatural Jika tidak, mereka berlatar belakang kultur spiritualitas yang beririsan dengan kultur supranatural Tidak sedikit pula di antara mereka yang merupakan tokoh penting di kalangan organisasi rohani tarekat tertentu Belakangan, sekira 10 tahun ini, muncul klaim lain tentang sejarah Pangeran Diponegoro sebagai seorang jihadis yang bekerjasama dengan tentara Turki Klaim ini meruang publik seiring masifikasi wacana bahwa kerajaan Islam di Nusantara, khususnya kerajaan Demak, adalah negara bawahan hilafah Turki Usmani Klaim ini sebenarnya telah diwacanakan di dalam ilmu sejarah sejak sekira 20 tahun lalu Baru pada 2020 lalu ia mencuat luas di media sosial bersama dengan masifikasi publikasi film dokumenter Jejak Hilafah di Nusantara, JKDN Kalangan para pengklaim hilafah Turkiah dapat disebut kalangan kedua Mereka berbeda kultur dengan kalangan pertama, yaitu para pengklaim kehabiban Pangeran Diponegoro dan para pengklaim sejarah serta tokoh Nusantara lainnya Kalangan pertama berasal dari kultur spiritualitas dan supranaturalitas Sedangkan kalangan kedua berasal dari kultur keislaman berbasis gerakan dakwah populer, gerakan hijrah, dan berlatar belakang kultur ikhwanul muslimin ala Hasan al-Bana dan Hizbut Tahrir Melalui ceramah para ustad populer mereka di Youtube, gerakan ini berupaya untuk menarasikan sejarah Islam di Nusantara dalam perspektif jihadis dan islamis Asumsi, jangan percaya Londo Sepemahaman pembacaan saya bersama rekan-rekan pegiat sejarah dan kebudayaan, para pengklaim kalangan pertama, meski berasal dari kelompok berbeda, namun, dipertemukan oleh satu kesamaan, bahwa dasar dari klaim itu adalah sumber sejarah, yang belum saatnya dibuka, sumber sejarah invalid, serta seringkali hanya hasil penerawangan gaib Jika si pengklaim adalah seorang tokoh, maka masa atau pengikut sang tokoh ini secara masif akan mewacanakan bahwa tokoh yang bersangkutan memiliki dasar atau sumber literasi yang sahih Meski demikian, tidak sekalipun, kesahihan, data sang tokoh dibuka ke ruang publik Padahal klaimnya telah meluas didengar dan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia Lebih unik lagi, ketika klaim yang telah meluas di Youtube dan berbagai platform media sosial itu dibantah, masa tokoh ini merasa bahwa tokoh mereka telah diperlakukan secara tidak beradab Padahal, kritik atau bantahan terhadap sang tokoh yang disampaikan melalui media sosial itu adalah perlakuan yang adil dan seimbang untuknya Klaimnya telah meluas, sehingga harus dibantah secara meluas pula Apa yang disuarakan oleh kelompok A di Youtube, maka jangan marah dan merasa terganggu ketika kelompok B membantahnya di Youtube Bukankah itu adil? Untuk menutup, saya akan sedikit bercerita tentang Peter Carey, peneliti sejarah pangeran di Ponegoro selama sekira 40 tahun lebih Peter Carey berkebangsaan Inggris, hasil karya ilmiahnya sudah diterbitkan dalam bentuk buku berbahasa Inggris pada tahun 2007 Pada 2012, karya itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebanyak tiga jilid Hingga hari ini buku itu telah dicetak ulang Edisi bajakan buku itu juga gampang ditemukan di pasal online Setiap kali ada pencetakan ulang, Peter Carey selalu menerbaiki orang yang tidak pernah ada di masa lalu Ada banyak koreksi yang ia terima, terutama dari para kolega, keturunan pangeran di Ponegoro, dan juga dari masyarakat luas Baik koreksi terjemahan, updating data sahih terbaru, hingga jika ditemukan typo atau keselipan 1-2 huruf Pada 2024 ini kabarnya buku itu akan dicetak terbitkan lagi dengan berbagai revisi berdasarkan temuan-temuan data terbaru Saya membaca buku-buku Peter Carey Ada beberapa kritik dari saya yang saya sampaikan langsung melalui tulisan kepadanya Ada yang ia bantah Ada pula yang ia terima dengan berbagai catatan ketat Teman saya yang ahli bahasa Inggris juga pernah menyampaikan koreksi atas penerjemahan 1-2 kata di bukunya Peter Carey menerima koreksi dari teman saya itu Ia lantas menghubungi penerbit bukunya untuk memasukkan koreksi terjemahan yang dikirim oleh teman saya itu Lalu tiba-tiba para pengklaim kehabiban dan klaim sejarah pangeran di Ponegoro mengatakan Jangan percaya sejarah yang dibuat Wong Londo Awas, Londo Ki Urik, sejarah Awake Dewi dimanipulasi Ada pemalsuan dan pembelokan sejarah leluhur Nusantara yang ditulis oleh Londo Dan banyak ucapan-ucapan lain semisalnya Anehnya, mereka justru melempem ketika ditanya Jika ada contoh sejarah kita yang dimanipulasi oleh Wong Londo Bisa coba disebutkan Ada contoh sejarah yang dibelokkan Adakah data baik berupa manuskrip atau setidaknya cerita lisan valid yang menunjukkan di Ponegoro itu ada 12 orang? Asumsi untuk tidak percaya Wong Londo ini bagian yang sangat bermasalah Saya kira boleh saja berkata atau meyakini bahwa pangeran di Ponegoro itu adalah seorang habib Silakan pula menarasikan bahwa sejarah tokoh Nusantara lainnya yang asli bukan seperti yang tercatat di dalam buku-buku sejarah selama ini Tapi, selama ini klaim atau keyakinan itu hanya meruap bersama angin belaka Mengapa? Karena para pengklaim tidak mempublikasikan karya ilmiah tandingan bagi sejarah versi Londo itu Jangankan karya ilmiah tandingan, lawong karya yang cuma manakip ingat Manakip bukan sejarah namun telah diumumkan di media sosial seperti Youtube atau Facebook saja justru bertentangan dengan sejarah bangsa negara Lebih aneh lagi ternyata manakip itu tidak sama sekali merujuk pada data primer berupa manuskrip atau naskah babat maupun serat yang menjadi data primer dalam penulisan sejarah sang tokoh Padahal sang tokoh seringnya disebut sebagai orang penting di istitusi kerajaan tertentu Apakah mendatangkan tandingan berupa karya ilmiah atau hal yang sepadan dengan karya ilmiah, itu harus Mari mendengarkan perintah Al-Quran di dalam Surat Al-Baqarah ayat 23 Wain kuntum di raibin mima nazalna, ala abdina fatu bisuratin min mitzlihi wadu syuhada akum min dunilah inkuntum sadikin Apabila engkau semua ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maka buatlah satu surat yang semisal dengannya Ajaklah para penolongmu selain Allah bila engkau semua memang termasuk golongan yang benar Ayat ini kurang lebih bercerita tentang orang-orang yang meragukan wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW Lalu Allah SWT menantang mereka untuk membuat satu surat saja sebagai tandingan atas satu surat di dalam Al-Quran Apa hubungan ayat ini dengan keharusan membuat karya ilmiah tandingan? Saya mengambil pelajaran dari ayat tersebut Spirit atau ruh ayat ini terlampau benderang Jika seseorang atau satu golongan meragukan kebenaran sesuatu yang telah tersurat Maka hendaklah ia membantah kebenaran sesuatu yang telah tersurat itu dengan mendatangkan sesuatu yang tersurat sebagai tandingan Jika tidak, maka nihil Mari menjaga dan menyelamatkan sejarah dan kebudayaan kita Klaim Habib atas Pangeran di Ponegoro Oleh Yasir Muhammad Arafat Kubaca.id Dalam Serat Raja Putra Pangeran di Ponegoro tercatat sebagai anak Sultan Hamengkubuwono keempat dari Garwa Ampeyan Selir bernama Bendara Raden Ayu Mangkorowati Silakan cek Serat Raja Putra Cetakan kelima 1988 Halaman 21 Sampai sejauh ini Pangeran di Ponegoro adalah tokoh yang paling banyak diklaim sebagai seorang Habib Ada yang mengklaim ia tokoh bermarga, Asegaf, Bin Yahya, Bafakih, Baabud, dan kemarin baru muncul lagi, Alaidrus Lucu Mengklaim tapi kok nggak kompak kata sedulur saya, Rino Kalau kata Pak Roni, enaknya mereka yang mengklaim ini dikumpulkan jadi salum saatnya Ada lagi yang mengklaim begini Bahwa Pangeran di Ponegoro itu ada 12 orang Pangeran di Ponegoro yang asli adalah seorang Habib Pangeran di Ponegoro yang ditangkap terus diasingkan ke Makassar itu bukan yang asli Itu duplikatnya Biasalah, leluhur zaman dulu sudah cerdas mengatur strategi Hanya orang tertentu saja yang tahu Pangeran di Ponegoro yang asli berada di mana Sampai saat ini Pangeran di Ponegoro masih hidup Ada seorang peneliti berkebangsaan Inggris Namanya Peter Carey Ia meneliti Pangeran di Ponegoro lebih kurang 40 tahun Hasil karya ilmiahnya sudah diterbitkan dalam bentuk buku berbahasa Inggris pada tahun 2008 Pada 2012 telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebanyak tiga jilid Hingga hari ini buku itu telah dicetak ulang Setiap kali ada pencetakan ulang, Peter Carey selalu memperbaiki buku terjemahan itu Ada banyak koreksi yang ia terima Terutama dari para kolega, keturunan di Ponegoro, dan juga dari masyarakat luas Baik koreksi terjemahan, data sahih terbaru, hingga jika ditemukan typo atau keselipan 1-2 huruf Pada 2024 ini kabarnya buku itu akan dicetak terbitkan lagi dengan berbagai revisi berdasarkan temuan-temuan data terbaru Saya membaca buku-buku Peter Carey Ada beberapa kritik dari yang saya sampaikan langsung melalui tulisan kepadanya Ada yang ia bantah lagi Ada pula yang ia terima Teman saya, Mas Anta, yang ahli bahasa Inggris juga pernah menyampaikan koreksi atas penerjemahan 1-2 kata di bukunya Peter Carey menerima koreksi dari teman saya itu Lalu tiba-tiba ada orang mengatakan, jangan percaya sejarah yang dibuat Wong Londo, Awas, Londo Ki Urik, sejarah Awake Dewi dimanipulasi Ada pemalsuan dan pembelokan sejarah leluhur Nusantara, dan banyak ucapan-ucapan lain semisalnya Tapi orang-orang yang melontarkan klaim-klaim dan sangkaan itu melempem ketika ditanya begini Ada contoh sejarah kita yang dimanipulasi oleh Wong Londo, bisa disebutkan Ada contoh sejarah yang dibelokkan, ada data baik berupa manuskrip atau setidaknya cerita lisan valid yang menunjukkan Diponegoro itu ada 12 orang Tiba-tiba dia atau mereka menjawab, rapenting Weladalah, klaim-klaim tidak hanya menyangkut tokoh pangeran Diponegoro, tapi juga tokoh-tokoh lain yang selama ini diklaim sebagai Habib atau sebagai apalah gitu Mau berkata atau meyakini seperti itu, silakan Tapi klaim atau keyakinan itu hanya meruap bersama angin Karena para pengklaim tidak mempublikasikan karya ilmiah tandingan bagi sejarah versi Londo itu Lah jangankan karya ilmiah tandingan, lawong karya yang cuma manakib ingat, manakib bukan sejarah Namun telah diumumkan di media sosial seperti Youtube atau Facebook, justru bertentangan dengan sejarah bangsa negara Terus ketika diajak berdialog ilmiah secara terbuka anehnya tidak menyambut Apakah mendatangkan tandingan berupa karya ilmiah atau hal yang sepadan, itu harus Mari mendengarkan perintah Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah ayat 23 Fatubi suratin min mitzlihi wadu syuhada akum min dunilah inkuntum sadikin Buatlah satu surat yang semisal dengannya Ajaklah bolo-bolomu kalau kamu memang termasuk golongan yang benar Catat, buatlah satu surat yang semisal dengannya Di bawah ini adalah gambar sampul muka buku yang menerangkan informasi, peta, dan nama-nama tokoh yang dimakamkan di Pasareyan Kagungan dalam Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat Di antaranya Pasareyan Imagiri, Pasareyan Girilaya, Pasareyan Banyusumuru, dan Pasareyan Tegal Arum di Tegal Ditulis oleh KPH Mandoyo Kusumo berdasarkan data sahih yang tersimpan di Kraton Yogyakarta dari masa ke masa KPH Mandoyo Kusumo ini pula yang juga menulis, Serat Raja Putra Kemarin kami sudah mengunggah foto sampul buku tersebut Jadi ini buku resmi Kraton Tiba-tiba ada yang mengklaim bahwa salah satu tokoh yang dimakamkan di sini adalah seorang nganuh Pangeran Diponegoro dan KRT Sumudiningrat diklaim keturunan Habib Hari-hari ini, setidaknya ada beberapa kuburan itu memang tidak ada kuburan Kemudian sengaja dibikin kuburan, dan diberi nama orang yang tidak pernah ada di masa lalu Pangeran Diponegoro yang diakui sebagai keturunan Habib Klan Ba'alawi Bahkan, ada yang mengklaim beliau tokoh bermarga Asegaf, Bin Yahya, Bafakih, Ba'abud, dan Alaidrus Sebelum viralnya berita tentang silsilah Pangeran Diponegoro tersebut Sempat ramai juga berita terkait silsilah KRT Sumudiningrat Panglima HB2 Yang juga dianggap keturunan Klan Ba'alawi Bahkan, makamnya pun diakini dimakamkan di Semarang Padahal, data sejarah dari Kraton Yogyakarta Menyebutkan makam KRT Sumudiningrat berada di makam jejeran Wonokromo, Leret, Bantul, Diy Selain itu, data sejarah dari Kraton menyebutkan Pangeran Diponegoro itu keturunan pertama HB3 Kakeknya yakni HB2 Dan seterusnya hingga Sultan pertama Mataram Islam Panembahan Senopati Tidak ada catatan dati Kraton kalau beliau keturunan Habib Ba'alawi Terkait dua hal tersebut, bisa disimpulkan pihak Habib tidak percaya Menganggap bohong, membantah data sejarah dari Kraton Yogyakarta Dan menganggap data sejarah yang mereka percayai yang paling benar Ditambah lagi, sekarang banyak menyebar kabar tidak sedap terkait pemalsuan makam dan pemalsuan nasab Kalau menurut keturunan Wali Songo dan pihak Kraton Yogyakarta, ini masalah yang tidak sepele Hal itu karena dianggap ada kesengajaan untuk membelokkan sejarah yang asli atau pemalsuan sejarah Jika itu pemalsuan itu terbukti, maka bisa masuk dalam bidang kriminal dan harus diselesaikan dengan pihak berwajib Ikonoklasme, Habaib dan Yahudi Khazar, sejarah kelam imigran sesat Doktrin dan pengaburan sejarah, sudah menjadi konsumsi publik di media sosial Begitu banyak bertebaran narasi sesat seperti ini Dan begitulah kurang lebihnya, kalimat-kalimat yang bertebaran di mimbar-mimbar Habaib imigran Yaman Atau yang lebih dikenal sebagai Klan Ba'alwi bin Ubaidilah Rangkaian kalimat-kalimat destruktif dan sekaligus lucu namun menyesatkan Begitu masifnya Klan Habaib Ba'alwi Yaman ingin menancapkan pengaruhnya di Nusantara Sehingga semua akal bulus dilakukan Sebagai mana pernah diulas dalam tulisan lain Namun kali ini penulis akan menyoroti terkait Klan Habaib Ba'alwi dalam membegal sejarah dan pengaruh dari Wali Songo Seperti diketahui, Wali Songo di Jawa adalah sebuah nama entitas masyur dari para ulama penyebar agama Islam Yang dianggap berhasil berdakwah dengan cara yang damai dan menghormati kebudayaan lokal di Nusantara Sehingga mampu mengambil hati masyarakat di era kekisruhan perang saudara Imperium Majapahit Sekaligus transisi bangkitnya Kesultanan Demak sebagai pewarisnya Pengaruh yang kuat dan melegenda itu berlanjut melalui keturunannya maupun murid-murid dari Wali Songo para Wali Sembilan Yang mampu mendirikan ratusan ribu pesantren dan puluhan kerajaan Kesultanan di seantero Nusantara Mereka membaur saling kawin-mawin tanpa membedakan ras dan suku Sehingga terjalin tatanan yang luhur sebagaimana nilai-nilai bangsa kita yang lestari hingga kini Bineka Tunggal Ika, berbeda tetapi tetap satu jua Kini, Indonesia sendiri menjadi negara muslim terbesar di dunia Namun harmoni tersebut hancur manakala terjadi pertikaian saudara dalam ranah politik kekuasaan yang diperparah dengan kedatangan bangsa asing penjajah Di mana mereka menerapkan devide et impera, politik adu domba dan segregasi kelas, atau politik rasis pembagian kasta Etnik kolonial jelas menjadi warga kelas atas, dan pribumi menjadi kelas paling bawah Sementara ada warga kelas menengah, siapakah mereka? Yaitu warga asing non-pribumi, baik yang sudah lama ada di Nusantara maupun yang sengaja didatangkan untuk menjadi antek-antek kolonial Dan di antara semua antek tersebut ada sekelompok imigran yang paling berbahaya Yaitu klan Baalwi Yaman, karena tidak saja mengusung rasisme tapi juga pengakuan sepihak sebagai keturunan Nabi SAW Dan di masa silam jejak mereka tak terbantahkan keberpihakannya kepada kolonial Belanda Sementara di masa sekarang mencoba merampok sejarah leluhur Nusantara, termasuk sejarah wali Songo itu sendiri Mari kita ulas upaya-upaya masif mereka tersebut penjajah dan anteknya klan Baalwi, baik sebelum maupun setelah kemerdekaan Era Prakemerdekaan 1. Mengklaim wali Songo berasal dari Asmat Khan Baalwi keturunan Yaman, Kitab Syamsul Zahirah Karya Abdurrahman Al-Mashhur Yang ternyata referensinya jelas tertulis Buku ini diterbitkan pada tahun yang sama ketika terjadi surat-menyurat antara mufti antek Belanda Usman bin Yahya dengan Snook Hurgronje, bawahan Vandenberg Dan kedua hal tersebut, membawa malapetaka besar di Nusantara Karena Vandenberg berhasil membelokkan sejarah wali Songo, dan korespondensi si mufti menjadi masukan awal bagi kolonial Belanda dalam upaya mematahkan perlawanan umat Islam terhadap penjajah 3. Belanda membuat rekayasa untuk membuat karya tulisan, baik naskah serat, kidung atau babat untuk membelokkan sejarah termasuk wali Songo 4. Penjajah mengkapling tanah perdikan sekitar makam para sunan untuk diberikan kepada antek-anteknya terutama klan habaib balwi imigran Yaman Sebelumnya, dari Imperium Majapahit ataupun Demak, para sunan dan ulama penerusnya diberikan tanah ganjaran bebas pajak perdikan, baik untuk pesantren, masjid maupun areal pemukiman dan pemakaman Sekarang kita lihat akibatnya, bagaimana Ampel Denta Surabaya atau di sekitar Maulana Malik Ibrahim Gresik kini penuh dengan pemukiman kaum imigran tersebut Tujuannya tak lain adalah memperlemah ahli waris sunan yang bersangkutan dan menjadi spionase pergerakan suriah wali Songo itu sendiri 5. Kaum balwi Yaman terlibat dalam upaya makar internal kerajaan Nusantara Contoh nyata adalah diracunnya Sultan Banten Zainul Arifin oleh Fatimah, istrinya yang direkomendasi Belanda bermarga bahbud Karena dibilang seorang syarifah atau keturunan perempuan Nabi SAW maka sang sultan yang dalam kondisi duda bersedia menikahinya Dan berakhir tragis, beliau diracun, putranya diasingkan ke Sri Lanka dan keponakan Fatimah diangkat menjadi sultan Walau pada akhirnya upaya makar tersebut gagal setelah mendapat perlawanan dari kerabat sultan, para ulama dan rakyat Namun Banten posisinya menjadi sangat lemah setelahnya 6. Upaya kooptasi dilanjutkan dengan mengangkat kapitan-kapitan Arab di banyak kota Sebagai jongos yang setia demi kepentingan penjajah Tujuannya memantau pergerakan ulama Trahwali Songo Sehingga lembaga pondok pesantren yang terbukti kokoh berabad-abad sebagai media pendidikan sekaligus perlawanan Seketika mudah membuka dirinya ketika musang berbulu domba atau Yahudi mengaku cucu Nabi datang untuk mencari informasi 7. Yang terakhir ini masih terjadi hingga kini Dimana kaum pria mereka gencar menikahi perempuan pribumi demi eksploitasi hawa nafsunya Sementara kaum wanitanya dihukumi zina atau haram bila dinikahi di luar golongan mereka Motifnya tentu saja rasisme atau arogansi ras Dan modusnya sama, menjaga kesucian darah dari nasabnya kepada Nabi Muhammad SAW Di era kemerdekaan, pasca kemerdekaan, apalagi setelah era reformasi 1998 Di tengah euforia kebebasan tersebut, penumpang gelap banyak yang menyusup membuat banyak kekacauan Di antaranya 1. Berdirinya FPI, Front Pembela Islam, yang kini menjadi organisasi terlarang Karena ADART-nya jelas mendukung hilafah Islamiyah, artinya tegas bersifat makar kepada NKRI Pasal 6 ADART-FPI, yang bunyinya Visi dan misi organisasi FPI adalah penerapan syariat Islam secara kafah di bawah naungan hilafah Islamiyah Menurut Manhaj Nubuah, melalui pelaksanaan dawah, penegakan hisbah dan pengamalan jihad Sebagai mana kita ketahui, dagangan hilafah ini adalah jargon palsu Mereka adalah para manusia mabuk agama yang haus darah, dan terbukti meluluhlantakan negara-negara timur tengah melalui Arab Spring yang merupakan gerakan prosizionis Sejatinya, hilafah itu bersifat teologis, bukan politis Nanti di akhir zaman melalui Imam Mahdi, artinya sudah ditentukan Allah SWT Dengan tanpa menghancurkan entitas negara bangsa dan tetap menghormati kearifan lokal Bukan pemaksaan doktrin dan menindas kebudayaan negara-negara muslim yang beragam Bagaimana mungkin manusia yang terindikasi cabul dan menghina banyak kearifan lokal menjadi halifah dari agama yang luhur, Islam yang rahmatan lil alami Jadi disebut kuburan palsu itu, ada beberapa tipologi Pertama kuburan itu memang tidak ada kuburan Kemudian sengaja dibikin kuburan, dan diberi nama orang yang tidak pernah ada di masa lalu Untuk FPI sendiri, jejak digital membuktikan dukungan kepada ISIS Dan melakukan bela sungkawa ritual tahlilan kala meninggalnya Osama bin Laden, pemimpin Al-Qaeda 3. Mengklaim penentu hari kemerdekaan, bendera merah putih, lambang Garuda Pancasila, dan banyak para pahlawan adalah dari Habayt Baawi Padahal tidak ada jejak sama sekali mereka dalam upaya merebut kemerdekaan Mereka nihil di Sumpah Pemuda 1928, BPUPKI, PPKI, Proklamasi, Perang 10 November 1945, Perang Agresi I dan II, serta seluruh perjuangan menuju pengakuan kedaulatan 1949 Yang ada malah oknum mereka menjadi pengkhianat bangsa, menjadi ajudan ratu Belanda dan terlibat pemberontakan G30 SPKI 1965 4. Mengklaim nasab terah kerajaan Nusantara dan sekaligus banyak merekayasa makam-makam palsu yang diklaim sebagai datuk mereka 5. Banyak melakukan persekusi kepada ulama baik secara verbal maupun fisik Terakhir puncaknya, persekusi kepada ulama terkenal dari Bantul Jogja, yaitu Gus Fuat Pleret yang membuat seluruh Nusantara tersenta Seorang kiai yang multitalenta dan populis seperti beliau berani dipersekusi maka bagaimana dengan nasib kiai-kiai kampung dan lokal lainnya Narasi merendahkan ulama Nusantara juga dilakukan, di mana disebutkan habib yang bodoh lebih utama daripada 70 kiai yang alim 6. Melakukan pemerasan dengan dalih, dapat barokah cucu nabi, ke pelosok-pelosok Nusantara Korbannya ya tentu saja pribumi yang ketakutan tidak mendapat syafaat nabi bila menolak keinginan mereka Pemerasan tidak saja dengan modus menjual barang juga sampai kepada, mencicipi, anak gadis dan istri pengikutnya 7. Sebelum era reformasi pun pada tahun 1980-an, Al-Habshi Balwi bersaudara melakukan upaya menghancurkan Borobudur dengan bahan peledak Padahal di zaman itu Borobudur Mashhur ditetapkan sebagai tujuh keajaiban dunia Artinya penghancuran situs sejarah, apapun dalihnya adalah upaya menghancurkan identitas sebuah bangsa IKONOKLASME WALI SOMO Dari semua upaya makar klan Ba'awi, tidak ada yang paling berbahaya selain MENDESAKRALISASI WALI SOMO Alasannya adalah 1. Islam adalah mayoritas di negeri ini 2. Relasi negara dan agama yang sangat kuat di dalam konteks NKRI yang berasaskan Pancasila 3. WALI SOMO adalah wajah dari Zuryah Nabi SAW yang dicerah berdakwah ke Nusantara dengan cara dan metodologi ala tauladan Nabi Yaitu Islam yang ramah dan penuh rahmat, kisah suksesnya banyak menjadi studi di berbagai negeri 4. Keturunan WALI SOMO, masif menyebar, membaur dan lestari di Nusantara Dengan warisan kerajaan dan kesultanan yang tradisinya masih kuat hingga kini Serta ratusan ribu pesantren yang menjadi benteng religi bagi negeri dari masa ke masa 5. Ikon WALI SOMO, menjadi role model dan trademark yang layak jual bagi membangun peradaban di seluruh muka bumi Bagaimana relasi antara agama, negara, kebudayaan dan pembauran ras bisa terjalin secara harmonis tanpa diskriminasi Kesimpulannya bagaimana untuk mengkooptasi Nusantara 1. Awalnya, PANSOS atau Membonceng Kepopuleran WALI SOMO, sudah dilakukan dengan kitab nasab abalabal Syamsu Zohiroh 2. Berikutnya politik belah bambu Datuknya diakui sebagai kerabat ba'alwi, kemudian keturunannya ditolak nasabnya Dengan berbagai dalih, misal dituduh tidak jelas silsilah nasabnya dan putus nasab perempuan Kalaupun ada yang diakui hanyalah sebagian saja, yaitu untuk kepentingan penguasaan areal makam dan situs penting lainnya Watak orang pribumi terutama Jawa, kalau dipangku akan mati Kalau dimuliakan maka akan tunduk, termasuk mati logika dan bila perlu saudaranya juga dimusuhi pabila dianggap akan mengusik kemuliaan semu yang telah dia dapatkan Inilah mental budak atau inlander yang mudah dimanfaatkan penjajah di era kolonialisme 3. Bila harga diri pribumi sudah hancur dan kepercayaan dirinya sudah memutar, maka akan dikuasai kesadarannya Dengan doktrin sebagai ras termulia, nasab paling sahih serta cerita karomah datuknya yang Israel dan nasib pribumi Palestina yang diakuisisi, diusir dan dibantai oleh imigran Yahudi Ashenazi dari Ras Hazar IKONOKLASME adalah sebuah gerakan memusnahkan ikon atau gambar religius yang dihormati Awalnya gerakan ini muncul di Kristen Ortodoks, Ritus Timur, di Bizantium Dimana dari gerakan ini, dengan signifikan sangat memperlemah hubungan agama dengan negara Hubungan kekaisaran dengan para biarawan Hingga nantinya Romawi Timur atau Bizantium benar-benar jatuh oleh Otoman melalui ekspedisi yang termasyur dari Muhammad Al-Fatih di tahun 1453 Siapakah pelaku IKONOKLASME ini? Dimulai di zaman Kaisar Leo III 717-741 dalam rangka memperlemah pengaruh biarawan atau rohaniawan Kristen Ortodoks Di zaman itu, Bizantium sedang sangat mesranya dengan Raja Hazar, KHAGAN Bihar Hingga putrinya, TZITZAK diambil menjadi menantu dan permaisuri bagi penerusnya Konstantinus V Nanti anak mereka Leo IV juga menjadi kaisar berikutnya Kaisar yang separuh sudah berdarah campuran Hazar Pengaruh dari KHA ZARISME ini sangat kuat, tidak saja mampu mempengaruhi kebijakan religi di dalam Bizantium Juga kehadiran Irene, nama Baptis SITZAK telah membawa mode berpakaian baru di istana dan seantero Bizantium Luar biasa bukan? Lewat cara berpakaian, kadang kita tidak sadar sedang terjajah dan terkooptasi akal sehat kita Hazar yang awalnya penyembah berhala, Samanisme, setelah berubah menjadi Yahudi Langsung mendapat perlindungan dan menjadi sekutu kuat bagi Bizantium dalam menahan pengaruh Islam yang sedang bangkit Pengaruh Hazar yang demikian kuat di lingkungan kekuasaan Bizantium Membuat pemberontakan meletus oleh ipar kaisar sendiri, ARTA BAS DOS Walaupun akhirnya mudah dipadamkan Dan pengaruh Hazar ini berlanjut dengan begitu besarnya sehingga seorang kaisar Bizantium abad ke-10 Konstantin Porphyrogenitus, mengirimkan korespondensi kepada bangsa Hazar yang ditandai dengan segel emas senilai 3 solidi Lebih banyak dari 2 solidi yang selalu menyertai surat yang dikirimkan kepada Paus Roma, kepada Pangeran Rus, dan kepada Pangeran Hongaria Sejarah kemudian bercerita, bagaimana suku perampok di jalur sutra bernama Hazar ini musnah di serbu Rus KIEVAN di abad 10 Dan benar-benar lumat oleh Mongol sisa-sisanya di abad 13 Menyusul kemudian setelahnya Bizantium juga runtuh oleh Usmani di abad 15 Namun simbiosis Hazar yang berhaplogrup YDNAG dengan Bizantium yang berhaplogrup multietnis, tetap ada dan terjaga Kini Yahudi non-Abrahamik yang disinyalir kuat dari suku Hazar yang mayoritas di Israel itu terdiri dari manusia yang berhaplogrup YDNA beragam Sementara itu pewaris Kristen ORTO DOX yang masih setia dengan ajarannya, dan teraniaya oleh Hazar bermigrasi ke Rusia dan sekitarnya hingga kini Itulah kenapa kebijakan luar negeri Rusia sangat anti-Israel dan Zionisme Dan perang dengan Ukraina adalah wujud ancaman nyata ketika seorang Presiden Yahudi ZELENSKY memimpin 40 juta ras SLAVIK yang secara kekerabatan masih dekat dengan etnis Rusia Rusia adalah manifestasi Kristen ORTO DOX di masa silam, sedangkan NATO adalah manifestasi Hazar itu sendiri Dan kejahatan manusia berhaplogrup G bisa Anda baca sendiri di tulisan lainnya Di mana mereka menyusup di berbagai bangsa, sekaligus pembuat banyak makar dan kerusakan Lalu bagaimana teknik IKONOLASME WALI SOMO yang telah kita ulas di atas Di zaman sekarang, para habit menyerukan Satu, memfonis nasab WALI SOMO terputus karena tidak tercatat di nasab mereka di Yaman IKONOLASME CATATAN NASAB Tanggapan penulis, tentu saja tidak ada karena WALI SOMO yang jalur Al-Hasani adalah dari Maghribi, Maroko Dan yang Al-Hasani jalur Al-Musawi Samarhan Dan sudah dapat isbat dan pengakuan dari Nakobah Internasional Sementara nasab Habib, Baal, Nihil, Dua, Serian, Jangan pasang foto WALI SOMO karena itu fikir, hanya kiala saja Dan lebih baik pasang foto Habib yang jelas ada orangnya dan jelas WALI Yulah IKONOLASME GAMBAR PROFIL Tanggapan penulis, mereka tidak konsisten Karena tidak mengkritik foto Syekh Abu Bakar bin Salim Baalwi yang juga lukisan rekaan Dan melukis apapun dengan rekaan berdasarkan imajinasi atau ilham Boleh saja selama berniat baik tidak ada unsur pelecehan Bukankah mereka untuk nasab dan makam datunya saja Ahmad bin Isa, dari hasil imajinasi dan ta'wil semata 3. Ziarah WALI SOMO batil karena laki dan perempuan bercampur Ikonoklasme makam dan situs Tanggapan penulis, ibadah haji juga bareng-bareng ritualnya Dalam rombongan ada laki dan perempuan Dan ketemu berbagai etnis bangsa Kenapa tidak dikritik sekalian Semua tergantung niatnya Jangankan ke tempat yang mulia Ketempat maksiat pun bisa berbuat baik tergantung niatnya Bahkan seorang habib yang membuat majelis pengajian pun bisa menzinai istri jamaahnya Melihat fenomena-fenomena di atas, termasuk upaya IKONOKLASME WALI SOMO Agaknya sejarah sedang terulang dan watak ras memang memiliki kecenderungan tabiat yang sama Wahai pribumi Nusantara, sadar dan waspadalah Dan untuk klan Baalwi habaib imigran Yaman, sekali lagi insyaaflah Kurang apa kami pribumi menerima kalian Dan memberi ruang hidup yang jauh lebih aman daripada negeri Yaman muasal kalian yang hancur berantakan Di sini kalian lebih mulia dibanding kota tarim yang anda bangga-banggakan Atau silahkan kembali saja ke negeri muasal leluhur kalian Bila yakin itu lebih baik dan mulia bagi kalian Ingatlah hadith watsilah bin al-askah Sesungguhnya di antara dusta yang paling besar seseorang Yaitu menisbatkan diri kepada selain bapaknya Atau mengaku-ngaku bermimpi sesuatu yang ia tidak pernah melihat dalam mimpinya Atau berdusta atas Rasulullah Soh sesuatu yang tidak pernah diucapkan Larangan menisbatkan diri kepada selain bapaknya Al-Jamu Bayna As-Sahihain Hadith no.40 Nabi SAW bersabda Tidak ada seorang pun yang menisbatkan diri kepada selain bapaknya Padahal ia tahu bahwa itu bukan bapaknya Kecuali dia kafir dan siapa yang mengaku-ngaku ia berasal dari suatu kaum Padahal sama sekali tidak ada nasabnya kepada mereka Maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka Pemerintah kecam Habib Ba'alawi Rabita Alayyah akan dibubarkan Setelah sekian lama vakum menulis karena mendapat peran baru sebagai pelayan Bani Wali Songo Maka Alhamdulillah di malam maulid Nabi 1445 Hicriyah ini bisa menyempatkan diri mereview segalanya Sebagai pelayan maka tugas utamanya melayani tuannya Semoga yang dilakukan misal belum bisa memberikan kepuasan Namun setidaknya ada progres energi positif dan kemajuan Dari konsolidasi ke seluruh keluarga Wali Songo Hingga edukasi terkait tes DNA Atau menyampaikan data, ide dan gagasan melalui wawancara online dan offline di berbagai channel medsos Termasuk juga keterlibatan dalam seminar nasional di Padasuka Yang seperti kita ketahui bersama banyak memberikan pencerahan dan membuka tabir kepalsuan Terutama terkait pembodohan dan doktrin atas klaim sesat Ba'alawi sebagai turunan Nabi SAW Ataupun klaim sebagai yang paling berjasa dalam sejarah Nusanta maupun berdirinya NKRI Dan masih banyak kegiatan lain yang tidak mungkin disebutkan semuanya Nasib Tragis Ba'alawi Sebagaimana sudah dapat diduga bahwa Ba'alawi akan mengalami fase keruntuhannya di bumi Nusantara Mereka yang selama ini paling arogan atas nasabnya Tentu saja untuk membangun nasibnya Kini seolah seperti anak terlantar di negeri orang Ketragisan tersebut penyebabnya karena 1. Terlalu bangga akan nasabnya yang disambungkan kepada Nabi SAW 2. Melakukan praktik rasisme Selain merasa sebagai ras paling mulia juga merembet kepada aturan pernikahan yang direkayasa atas dasar kafah Atau kesetaraan derajat ras Dimana putri mereka harus menikah dengan sederajat rasnya yaitu turunan Nabi Sementara untuk yang laki-laki bebas dengan siapa saja 3. Klaim garis lurus laki-laki silsilah nasabnya kepada Sayyidina Hussein bin Ali, cucu Nabi SAW Disinilah letak blunder terbesarnya Sehingga gampang dibuktikan kepalsuannya 4. Banyak melakukan hinaan, cacian, bahkan persekutu 5. Melakukan pembelokan sejarah dan pencangkokan nasab baik kepada pahlawan nasional juga tokoh-tokoh di Kesultanan Nusantara Begitulah ketika hampir semua pihak bangkit mempertanyakan semua hal di atas, seketika mereka remuk redam dan gagap dalam menjawabnya Andai Baalawi bisa menghadirkan 4 hal di bawah ini, maka ketragisan itu bisa dihindari 1. Data kitab nasab sejaman untuk menjawab keterbatasan nasab selama 550 tahun Sampai tulisan ini dibuat hasilnya masih nihil 2. Hasil isbat nasab resmi dari nakobah internasional, terutama dari asal negeri leluhurnya, baik Yaman ataupun Irak negeri asal Sayyid Ahmad bin Isa yang diklaim sebagai datuknya Hasilnya juga nihil 3. Hasil tes YDNA yang presisi sebagai keturunan lurus laki-laki dari Imam Husein J1FGC30416 bin Ali FGC10500 Hasilnya, jangankan menemukan kedua haplotype di atas, haplogrupnya saja bukan J1, malah G2 Artinya, selain gagal sebagai keturunan lurus laki-laki, malah terdeteksi bukan ras Arab 4. Tidak bisa menghadirkan data yang sepuh dan runut terkait ketersambungan nasab tokoh-tokoh Nusantara baik Wali Songo maupun Raja Sultan Nusantara dengan mereka Rata-rata datanya berasal dari era penjajahan Seperti dalam kitab Syamsu Zohiro, yang jelas tertulis menurut Van Denberg Tokoh ini adalah konseptor utama pengacau sejarah Nusantara yang memiliki anak buah diantaranya Snook Hurgronje dan mufti Batavia Usman bin Yahya Nama terakhir adalah dari Baalawi yang mendapat medali penghargaan dari Ratu Belanda Artinya, klaim mereka sebagai yang paling berjasa di Nusantara telah gagal total Sebuah rencana jahat masif yang layu sebelum berkembang Realita dari empat hal tersebut di atas adalah 1. Mereka tidak akan pernah menemukan kitab nasab sezaman Karena pendataan nasab Nabi SAW ternyata berjalan demikian rapi dari masa ke masa Saling terjalin dan terjaga hingga kini Dan itu diwujudkan dengan adanya Majelis Saadatul Asrof dari tiap bani dan tiap negara 2. Mereka tidak akan pernah dapat isbat dari nakobah Yaman Karena data keluarga Nabi ternyata sudah demikian rapi Bahkan di abad 7 Hicriyah sudah pernah diadakan sensus Untuk nakobah Irak, tentu akan lebih tragis lagi Karena Syed Ahmad bin Isa hanya punya tiga putra Muhammad, Ali dan Hussein Dan tidak ada nama Ubaidillah yang diklaim sebagai datuknya Ba'alawi Bahkan tidak pernah hijrah ke Yaman Semua sudah kami tulis dalam edisi sebelumnya 3. Apalagi untuk tes DNA, kegagalan di sini membuktikan bahwa catatan Tuhan tidak pernah salah Haplogroup G mereka menunjukkan garis laki mereka berasal dari Kaukasus Dan haplotape mereka yang memiliki kode PF3296 identik dengan keluarga Yahudi Ashenazi Bila ini dikaji lebih dalam, mereka yang sama sekali bukan bangsa Arab, apalagi Bani Hashim Quraishi Justru adalah Yahudi Khazari dari Kaukasia Yakni keturunan dari suatu bangsa yang hidup dari merampok di jalur sutra Suku ini memeluk agama Yahudi di zaman degrit Solomon, Sulaiman AS Untuk memperoleh perlindungan dan jatah jalur sutra yang strategis di Kaukasus Mereka sama sekali bukan keturunan Ibrahim AS Karena bangsa Yahudi yang keturunan dari 12 suku putra Yaakub bin Ishak bin Ibrahim Harusnya haplogroup YDNA-nya juga J1 Bila Quraishi Bani Ismail bin Ibrahim, J1L859, mereka J1L860 Kerajaan KHAZARI ini beribu kota di Itil Musnah akibat sebuah bangsa asing dari Mongol hingga kerajaan Rusia Yahudi Khazar ini terkenal sebagai Yahudi suku ke-13 Di luar keturunan 12 suku Abrahamic di atas Bahkan menurut pakar eskatologi dunia, Sheikh Imran Hosein Yakjuj Majuj itu manusia biasa yang jahat dan membuat kerusakan di muka bumi Munculnya dari Kaukasus Jadi disebut kuburan palsu itu ada beberapa tipologi Pertama kuburan itu memang tidak ada kuburan Kemudian sengaja dibikin kuburan dan diberi nama orang yang tidak pernah ada di masa lalu Baik tetap beragama Yahudi maupun menjadi Yahudi kripto beragama di luar Yahudi 4. Kegagalan di poin ini diperparah dengan mengklaim nasab terah kerajaan Nusantara keba'alawi Ibaratnya menggunakan jurus Dewa Mabu, namun benturkan kepala ke batu cadas Kengawuran itu misalnya, mengklaim trah pakubu wono ke Asegaf Sementara hamengkubu wono ke bin Yahya, konyol bukan Padahal keduanya berangkat dari satu kakek yang sama yaitu Amangkurat Jawi Atau yang sekarang sedang viral, pahlawan yang gugur di perang sepehi lawan Inggris Yaitu Senopati Singobarong alias KRT Sumo di Ningrat, cucu Sultan hamengkubu wono pertama dibelokkan ke bin Yahya Ba'alawi Tentu saja ini akan semakin mempercepat rungkatnya nasib Ba'alawi di Nusantara Nasib tragis pendukung Ba'alawi Apabila majikannya akan bernasib tragis gara-gara bernasab utopis Maka tentu saja jongosnya pun akan bernasib sama, bahkan mungkin lebih pahit Kenapa? Karena sejarah sering terulang, majikan tetap selamat namun jongosnya biasanya dijadikan korban atau martir untuk melindunginya Mereka yang tidak mau belajar dari kesalahan sejarah, akan dikutuk untuk mengulanginya Berdasarkan pemetaan, maka pengikut Ba'alawi bisa dibagi dalam tiga kelas 1. Golongan akademis yang termotivasi dalam dialektika ilmiah Atau kemungkinan ada juga karena imbalan materi demi biaya penelitiannya 2. Golongan santri yang bersanat ke Ba'alawi 3. Golongan masyarakat awam korban doktrinal Prediksi terkait ketiga golongan tersebut di atas 1. Golongan ini sulit diminta kesetiaannya Ibaratnya pasukan bayaran, bila imbalan yang ditawarkan tidak memadai Atau dialektika keilmuan sudah tidak menarik mereka akan mudah berbalik arah Nasib golongan ini relatif akan lebih aman bila segera pandai membaca situasi Namun tetap saja mereka akan tercatat dalam sejarah, pernah berdiri di sisi sebelah mana 2. Golongan ini adalah yang paling gamang Karena sebenarnya mereka kaum ilmiah juga Namun kadang banyak yang masih berpandangan bahwa bila bersanat ilmu kepada seseorang Maka benar atau salah tetap harus dibela Padahal harusnya faham bahwa urusan nasab itu urusan takdir, urusan hitam putih Beda dengan urusan ilmu, di mana siapa saja bisa pandai asal mau belajar Dan mengangkat guru juga bisa dari bangsa manapun, tidak harus turunan nabi Golongan santri yang cerdas, tetap akan jernih dalam memandang hal ini Karena mentuhankan guru yang salah itu juga kejahatan dalam agama, ikut andil dalam penyesatan kepada umat Apalagi ini urusannya dengan kesucian nabi SAW terkait derajat terkutuk, malun, masalah pernasaban Guru kita tidak maksum, bila salah wajib ditinggalkan Janganlah mengambil guru yang palsu apalagi berderajat terkutuk di sisi Tuhan Kecuali kita juga ingin hal yang sama nasibnya 3. Golongan terakhir ini adalah harapan terakhir dari Baalawi untuk bersembunyi dan memanfaatkan segalanya Narasi kebohongan dengan memanipulasi golongan terakhir ini minimal bisa memperpanjang nafas merasa mulia di Nusantara Namun sampai kapan akan terus bersembunyi? Sampai seluruh anak cucu kita wajib tes DNA demi identitas diri dan kepentingan kesehatan Kalau ini dilakukan, kita akan dikutuk anak cucu sebagai moyang pendustah Atau sampai nakib pencatat nasab keturunan Syed Ahmad bin Isa dari Irak datang Dan bersaksi kalau kakek-kakek mereka tidak punya saudara bernama Kang Ubet Wah, tambah jadi bahan tertawaan nanti Maka sebelum semua itu terjadi, sebaiknya bertaubat, ikhlas menerima takdir ilahi Dilahirkan dari siapapun wajib kita syukuri Dan semuanya punya peluang yang sama sebagai hamba mulia yang bertakwa di sisinya Selain dosa pribadi, juga dosa berjamaah karena menyesatkan orang yang motivasinya sebenarnya baik Cinta ahlil baik Nabi tapi ternyata kepada si pemalsu nasab Nabi Golongan ini yang nasibnya paling tragis karena rentan dijadikan kayu bakar di garis depan Terkait pendukung Ba'alawi yang bernama RUMAI El Abbas Dari semua narasi pembelaan Ba'alawi, baik dari golongan Ba'alawi sendiri atau pendukungnya Tidak ada perlawanan yang paling cerdas dan bermutu kecuali dari dia Yang lain, termasuk Habib Aventador, Habib Wafi, Habib Buya Yahya, dan lain-lain kelasnya masih cheerleaders Banyak ngawurnya dan bermain retorika semata Apalagi Habib Idrus Mashhur, membedakan nukleotida Tentu saja Bung Fikri Syahab karena penulis merasa penyesatannya keterlaluan namun dengan cara yang sangat elegan Ibaratnya kelas bintang limalah, bukan kaki lima macam Idrus Mashhur Dan, penyesatan dengan kemasan luksuri inilah yang memaksa saudara kita Dr. Sugeng Sugiharto turun gunung Mengingat kredibilitas ilmu genetika sedang diperkosa oleh orang yang bukan di bidangnya Walau sebenarnya yang geram banyak, namun untuk sementara cukuplah beliau yang aktif memberikan edukasi Minimal sudah ada tiga doktor dan kepala lab Genomic Brain sudah tampil di seminar nasional yang diselenggarakan oleh pada suka tanggal 26 Agustus tahun 2023 di UIN Jakarta Bagaimana sesungguhnya menentukan garis nasab melalui tes DNA? Oh ya, Rumail Abbas, sampai lupa pula, Bleus Lebeu Saya sebenarnya tidak ingin menulis apapun tentang dia Hingga Dr. Sugeng menunjukkan video lama di mana dia menyinggung saya secara pribadi Apalagi kami sudah membuat pertemuan yang beliau Gus Rumail minta, dirahasiakan, entah apa yang ditakutkan Mungkin terkait pihak sponsor yang mendanai beliau, khawatir mencurigainya, mungkin lo ya Waktu itu dia ingin ketemu saya dan Gus Fuat, dan di jembatani Dr. Sugeng Bertempat di Pompas Gus Fuat Pleret Jogja itu kesimpulannya sebagai berikut 1. Klein beliau adalah penggiat sejarah historian, yang dulu membela kaum syiah, tertuduh Islam liberal, dan korban G30SPKI 2. Penelitiannya tentang nasab baalawi ini atas sponsor seorang politisi yang bermain politik dengan memanfaatkan beberapa tokoh baalawi Dan jelas itu untuk kepentingan politik praktis, apalagi memasuki tahun-tahun politik 3. Dia sudah dipanggil habaib baik yang suni kantor rapusat maupun yang syiah, di mana yang baalawi syiah jauh lebih open mindet dan cerdas dalam bersikap daripada yang suni Infonya beberapa baalawi bersedia tes DNA di lab, Dante Jerman dalam koordinasi dengan Gus Rumail pula 4. Beliau dari jalur ibu, mengaku keturunan Sunan Kalijaga dan keluarga Mbah Mutamakin Pati Artinya masih bagian dari keluarga Wali Songo pula 5. Dari ayahnya bukan asegaf baalawi tapi dari Al-Musawi Hijaz Entah dari jalur mana belum diterangkan secara lebih detil oleh yang bersangkutan langsung 6. Kita juga memberi narasi tegas, bahkan Dr. Sugeng bilang, bukumu tentang baalawi akan jadi sampah kalau nanti DNA mereka yang ngaku emas, ternyata terbukti hanyalah kuningan Dan sebagai sesama kerabat atas pengakuannya di atas, saya mencoba memberi muatan, apabila kadung disponsori buat buku, tolong dikasih narasi berkelit Andai nanti situasi TDK menguntungkan tetap bisa selamat, yaitu manakala nakib Bani Jamil yang mencatat nasab tiga putra Syed Ahmad bin Isa bilang, datuk kami TDK punya saudara bernama Ubaidillah 7. Dia minta sebagai pertemuan rahasia, karena takut mungkin dituduh main dua kaki atau untuk kepentingan yang lain Awalnya kami akan mematuhinya, namun karena akhirnya beliau cederai sendiri, terpaksa pertemuan tersebut kami buka ke publik Kenapa kami anggap pertemuan tersebut dicederai oleh Gusrah sendiri, setidaknya ada beberapa alasan 1. Harapan kami bahwa Gusrah akan sadar dengan logika sehat, malah memframing tes DNA dalam unggahannya yang menyesatkan Ibaratnya setelah tahu dalamnya kami, malah mencoba bermain-main dengan narasi sesat Itulah yang membuat akhirnya Dr. Sugeng sebagai inisiator pertemuan tersebut Kami minta agar membuat vlog edukasi DNA, agar narasi sesat tidak meracuni publik lagi 2. Klaimnya akan tetap di barisan akal sehat, namun ternyata ketika hadir di seminar pada suka, tidak berani bertanya Mungkin karena ada Prof. Anhar Gondong, pakar sejarah sungguhan, bukan abal-abal Bahkan ada Kiai Imaduddin Usman sebagai pembicara di seminar pun tidak dimanfaatkan untuk diskusi yang sehat 3. Malah segera cabut dari arena seminar, dan mempercepat kehadiran di forum Banten sebagai pihak pembela Baalawi Yang terakhir, beliau pernah membuli saya sesuai video di atas, ketika di awal kemunculannya ikut meramaikan polemik ini Bagi saya, yang punya pedoman, kita sangat bisa memanipulasi catatan manusia Namun tidak mungkin bisa memanipulasi catatan Tuhan dalam diri kita Melihat siapa saja yang mencoba membuat narasi membela Baalawi Tapi, anti, tes DNA maka saya nilai selain tidak faham juga sedang berusaha menyesatkan publik Dan manusia-manusia seperti ini sungguh tidak layak ditanggapi, lawong catatan Tuhan saja dia cederai, apalagi komitmen luhur kemanusiaan Dan dalam bulian kanjeng Gus Rumail itu menanyakan kapasitas saya berbicara DNA Baiklah perlu saya jawab, agar narasi DNA yang semakin tegak ini mendapatkan posisinya yang mulia sebagai catatan Tuhan yang layak dimuliakan oleh manusia-manusia yang beriman dan berpikiran sehat Ini jawaban saya 1. Membatalkan klaim sesat nasab Baalawi tidak perlu turun gunung sekelas Prof. Herawati, atau Dr. Sugeng Sugiharto, Dr. Ari Keim, DKK Cukup mahasiswa semester 4 jurusan biologi, karena sangat mudah sebab klaim garis lurus laki-laki tersebut hanya berurusan dengan stabilnya DNA kromosom Y yang diturunkan melalui garis patrilineal garis laki-laki 2. Dan Alhamdulillah sebagai pemerhati DNA, selain saya bertanya kepada ahlinya juga pernah kuliah di empat kampus yang berbeda, dan dua kampus di antaranya sekilas membahas tentang DNA 3. Walau tidak secara langsung namun seolah gelar KRT saya juga dipertanyakan keabsahannya, saya jawab bahwa ini adalah perlawanan kebudayaan maka saya lebih suka menggunakan gelar kebudayaan daripada gelar akademik Dan gelar tersebut resmi bukan abal-abal, juga ditanda tangani oleh raja yang syah dari beberapa kraton Artinya mewakili kegelisahan kraton-kraton Nusantara yang sejarahnya juga dimanipulasi dan berusaha dibelokkan dengan narasi sesat ke arah yamanisasi Dan Alhamdulillah, sekarang barisan ilmuwan genetik siap memberikan testimoni kebenaran manakala kredibilitas sebuah ilmu mencoba diciderai dengan narasi sesat 4. Gus Rumail juga mencoba membuli saya dengan situs Google Scholar untuk menguji kepakaran seseorang Dan sekarang saya pertanyakan balik, beliau yang sudah berani, menghina, para pahlawan bangsa, bahkan memuji mufti Batavia yang anteknya Belanda Serta narasi-narasi lain yang membuat banyak patriotik bangsa mendidih darahnya Dimanakah posisinya di situs Google Scholar, dan tulisan-tulisan ilmiah apa yang sudah terdaftar di situ? Kalau juga tidak ada, berarti kelasnya masih pemerhati, bukan ahli, atau jangan-jangan hanyalah peneliti pemula Harapan saya janganlah publik diberi harapan palsu, terutama Ba'alawi Tuntaskanlah dulu kepakaran Anda, baru membela dengan metodologi dan narasi yang benar Saya sepakat dengan Dr. Sugeng, Anda orang yang cerdas, semoga dikutuk jadi doktor, agar bisa berbicara kebenaran dengan kaidah yang benar Dalam konteks sebagai saudara, izinkan memberi nasihat, tetaplah berdosa memberi harapan palsu kepada yang palsu Jangan jadi ronin, atau samurai tak bertuan, khawatir disewa D.A.I.M.Y.O. yang sesat dan digariskan kala oleh sejarah Ditulis di malam maulid Nabi SAW 1445 Hijriah, di suatu sudut sepi bumi untung Suropati dan kampungnya Empu Gandring Semoga kita bisa mengambil ketauladanan dan memetik hikmah sejarah dari ketiganya, Al-Fatiha Salam sejahtera, Rahayu Nusantaraku Wa'alahu'alam bisowab Demikian video saya hari ini Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua Apabila video ini ada salah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Komentar dan saran Anda saya tunggu Demi kebaikan kita bersama Tapi jangan lupa subscribe dan likenya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Tinta Nusantara Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.